Bukunya ini salah satu referensi daeng Jangan lupa Herman Trecker bisa jadi referensi teman-teman Untuk melintas di daerah Rinjani dan sekitarnya Alhamdulillah kita masih berkesempatan Untuk nge-review di salah satu Spot wisata yang ada di Bogor Tepatnya di Puncak, di lokasi para layar Review lokasi beliau Atau workshop beliau atau galeri beliau Yang ada di sini Itu studionya di dalam Ini antusiasnya nih coba Antusias di dalam Mudah-mudahan bisa jadi referensi Bagi teman-teman yang pengen menambah Lokasi atau sekolah wisata yang ada di Bogor Bisa langsung merapat ke sini Karena di sini ada jasa pemotretan dan lain-lain Bagi yang sayang istri untuk Mutiara ya Karena di sini bukan hanya untuk kewek Ada juga buat cowok ya Jadi teman-teman bisa hubungin di Edko Lombok Mutiara yang berada Sekarang ini saya berada di salah satu hotel Yang ada di Lombok atau di Lombok Raya Langsung ke sini aja Karena di galeri beliau ini pilih yang banyak Harganya juga terjangkau Harga dari Rp20.000 Jadi jangan lupa untuk di chat itu Di Edko Lombok Di kontak personnya di 0812-2013-3981 Edko Lombok ya Jangan lupa bagian sayang istri Wajib beliin Oke sahabat Dayan Sahabat orang inspirasi Atau petolongan demo Alhamdulillah Dayan sudah hampir nyampe Di air terjun yang pertama Namun Kita akan melewati beberapa terowongan Atau Terowongan apa ini pak namanya? Terowongan senang gila Senang gila ya? Oke siapa? Monggo pak Duluan pak Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Nah kita Menggunakan pencahayaan Assalamualaikum Wah Lupa lihat teman-teman Ini pengalaman yang Sangat Mahal ya Alhamdulillah Dayan Oh itu ada batu tuh Dayan berkesempatan untuk Silaturahmi ke Lombok Dan juga Diajak Sama Teman-teman di Lombok Atau navigator kami Untuk melewati Terowongan Dimana terowongan ini Sendang gila Kita akan Itu ada tembus tuh Ini mengarah ke Sendang gila ya Mengarah ke Irigasinya Irigasinya ya Oh Pengairan sawah Pengairan sawah Berarti ini dulu Masyarakat yang bikin pak Ya Berarti sudah berapa lama ini Kira-kira ada puluhan tahun kah Sudah puluhan Puluhan tahun ya Dan memang ini Sampai sejauh ini Masih digunakan untuk Sebagai pengairan ya Untuk irigasi ke sawah Sejak 76 Oh dari 76 Subhanallah Saya belum lahir itu Iya Oh Saya juga belum lahir Oh gitu Subhanallah Bapak saya ikut juga Beliau ikut untuk ini ya Bapak saya Coba banyak batu juga disini tuh Assalamualaikum Subhanallah Sudah di bangun untuk pengairan Nah Di atas kita ini apa nih pak Karena saya lihat ini kan bukan coran ya Ini bener-bener bukit ya Bener-bener bukit ya Bener-bener bukit ya Oh Pasar ini adalah navigator kami Selama di rombok Di beberapa tempat Khususnya yang kita mau Dari terdiam tadi Sekarang ini Dikasih lagi nih Petualangan paling mewah Menurut saya nih Betul Ini tidak bisa dihukupkan dengan kata-kata Teman-teman Alhamdulillah Tadi bawa penerangan Repair pada saat malam Dan alhamdulillah Ini belum malam ya Siang Tapi karena memang kita lihatnya di terowongan tuh Sibahan Allah Kita punya lubang angin setiap 10 meter Oh setiap? Setiap 5 meter 5 meter ya Ini ada lubang angin ini Untuk penambahan ini Untuk sirkulasi udara ya Ada batu di bawah nih Bentar pak Ada batu nih kayaknya Bentar Sama dia Aduh enggak Nggak sitem nih Sudah mudah Sudah kalu kabur Ada batu tadi senjak Kebetulan saya suka batu aki Ya petual batunya Bagus Oh disini ya Ini petualangan demoleh Batu? Ampang Ampang ya Oke Subhanallah Biasanya kalau orang lintas di jalur tadi itu pak Banyak yang mau lewat sini Ya kalau kakaknya kan malah siar ini Oh gitu Subhanallah Kalau orang muda itu jarang Oh jarang ya Tapi untuk volume airnya sendiri pak Ini kadang tinggi atau segini aja Kadang tinggi Oh kadang tinggi ya Dan ini murni dari pegunungan pak ya Airnya ya Oh Pantesan jernih banget ya Tuh Air mata ini tapi Matak air Oh mata air ya Iya 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 Tuhan Ini kita sudah sampai di penghujung pak ya Hmm Oh siap Sudah lihat Ini kita nih Sudah lihat Udara Sebenarnya jalur ini lebih cepat apa Gimana dengan jalur yang Oh iya Saya pikir ini bisa jadi kayak alternatif gitu pak ya Oke Kita sudah lewatin serangannya Oh ada lagi nih pak ya Nih 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 Siap Siap Beliau sudah hafal nih disini jalur-jalurnya nih Tuh Kalau ada lubang diarahkan untuk ke kanan Jadi Jadi ini patokannya berarti itu Ada agak lubang Jadi memang lebih bagus kita pakai alas kaki pak ya Kalau disini ya Biar lebih safety Lagi-lagi Sampai di penghujung Kayaknya kita lebih duluan ya daripada mereka Kayaknya lebih duluan kita pak Duluan mereka Oh duluan mereka Oh iya siap Siap Oke Kita lewat lagi jalur umum Ini Nah itu ya air terjun Sindang Gila Namanya apa sih pak Sindang Gila atau Sindang Gila Sindang Gila Oh iya sorry Ini Sindang Gila namanya Karena kalau tulisannya kan Pasti orangnya Tuh Sindang Gila Oke siap Bang Kita turun lagi tuh Kita ke bawah lagi Tuh Kita bisa berenang lagi disitu tuh Tempat tadi tuh Siap Tuh ini bapak selalu Fisiknya kayaknya udah Kakalah banget saya ini Padahal usia beliau lebih tua Dari saya Cuman fisiknya dari tadi Nggak pernah ngelur ya Saya udah ngos-ngosan ini Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah Tuh 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 Tendang Gila Waterfall Tentang Gila Tentang Gila berarti ada manfaatnya juga ya tapi sekarang sudah puluhan tahun oh iya gak pernah lagi ya mungkin diakunya ada tempat lain oh iya iya berarti banyak orang dari Bali yang ambil gitu ya iya iya wah mereka sudah disini iya liat situ mereka tadi tuh mantap bu wah ada pisang goreng mama kopi boleh kopi bu kopi hitam kalau bisa jangan pakai gula sudah nih ya oh enggak tinggi emang ukuran ini sejengkal lebih tinggi Sambil makan pisang goreng, menikmati air terjun Sindanggilu Oke, bye Kalah kita, beliau sudah usia, tapi fisiknya